Intro Anda masih bersama kami di gestur, masih bersama Mbak Tarasumber saya Ustadz, kalau tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Devi bahwa kepekan itu hilang oleh mereka yang berpunya? Saya di segmen tadi malah pengen lebih denger Nenek aja deh, Nenek Apsa Apa yang mau tanya untuk Nenek Apsa? Nenek cerita apa gitu loh? Cerita apa? Nenek cerita apa, Mbak Ustadz? Nasehatin saya lah, Mbak ya Malah saya ngerti dengan apa yang dikatakan Pak Ustadz, Mbak Oh jadi Nenek mau ditanya, Mbak Ustadz mau tanya apa ke Nenek? Nenek baru bisa jawab Iya, Nenek gini, mumpama Nenek menjang duit, belum makan Tapi sementara ada yang belum makan juga Biasanya Nenek, biasanya nih sehari-hari Nenek tuh duluin Nenek makan apa ngasih orang lain? Saya kalau ngeliat anak-anak ini, ulur bisik saya makan makanan Punya makanan gitu boleh pengasih Kalau ngeliat banyak temennya Iya, iya, nanti kita kasih Jadi ya, dia yang mengingatkan ya Nenek menurut mengingatkan bahwa Nenek harus kasih temen-temennya Kalau dikasih makanan dari rumah sakit sama dokter, dia nyamakan Sebelum makan nih, nggak mau Ditaruh kita, adiknya Luar biasa sekali Bendy itu, Bendy Bendy singkat saja, singkat Jangan, jangan menaik orang dari luarnya saja Karena nasib orang itu ada di tangan Allah Insya Allah, jangan terhadapnya baik Dan mudah-mudahan masih banyak tangan-tangan dari kaum buah Yang bisa lahir seperti Nehafsa, juga seperti Bendy Terima kasih untuk Nehafsa yang sudah hadir di studio Dan juga Bendy, terima kasih Mbak Devi juga Ya, sama-sama Pak Ustadz, terima kasih Semoga memang masih banyak sekali orang-orang seperti mereka Yang terketuk hatinya dan terketuk bagi yang berpunya Untuk berbagi kepada siniskin Tapi itu mbak nih, mesti dibanyakin cerita-cerita kayak gini Insya Allah Insya Allah Insya Allah, terima kasih Nenek Makasih Bendy, makasih Mbak Devi dan Pak Ustadz, Assalamualaikum Dan menurut saya, kita sudah di penghujung gestur malam ini Saya Sinta Puskita Sari Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat malam dan sampai jumpa